Pada hasil perhitungan cepat atau quick count pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei, didapati keunggulan telak yang diraih oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Melihat fenomena tersebut, pengamat politik dari Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin menilai meski proses perhitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang belum selesai, namun hasil perhitungan cepat yang sudah banyak beredar bisa menjadi cerminan dari hasil perhitungan resmi KPU. Menurut Ujang, hitung cepat sejumlah lembaga survei menggunakan metode perhitungan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka pasangan Prabowo Gibran diprediksi membenarkan Bill Press 2024. Dari sampel yang sudah masuk, ketika itu kemarin malam, datanya di angka 70 persen. Sekarang sudah lebih, sudah 100 persen kalau KUIKON ya. Nah, itu saja sudah kelihatan stabilitas dari kemenangannya versi KUIKON Prabowo Gibran. Jadi artinya dari 2 hari lalu saja sudah kelihatan ketika hari pencoblosan itu, sorenya, malamnya itu, sudah kelihatan siapa yang pemenang, yaitu Prabowo Gibran. Pendangan tersebut turut diperkuat dengan perhitungan pada pemilu sebelumnya, di mana hasil perhitungan cepat dan perhitungan resmi oleh KPU pada pemilu 2019 tidak jauh berbeda. Marjin error yang terjadi antara perhitungan cepat dan perhitungan resmi hanya 0,1 hingga 1 persen. Meski begitu, Ujang mengimpau masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU yang menjadi lembaga resmi pelaksana pemilu. Hasil dari perhitungan cepat dapat dijadikan rujukan untuk mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi kecurangan. Dari Jakarta, Royros Sabah Tiar, Ibnu Saki, Kantor Berita Antara, Muwartakan.